China, negara yang penuh keajaiban, China dilaporkan menjadi negara terdepan dalam teknologi penting, mengalahkan negara-negara barat dalam terobosan ilmiah dan penelitian. China awalnya adalah negara yang miskin dan sangat tertinggal, namun China-China menjadi negara super power mengalahkan Amerika, hal ini bukan tanpa sebab, namun kita bisa lihat kemajuan yang sangat signifikan dari berbagai bidang, seperti teknologi peternakan, teknologi komunikasi seluler, dan banyak teknologi penting lainnya. Ini adalah hasil dari pengembangan berkelanjutan dan penerapan metode perikanan yang canggih dan inovatif. Metode ini tidak hanya ditunjukkan oleh kemampuan untuk menghasilkan miliaran ikan setiap hari, namun juga mencerminkan upaya untuk memenuhi permintaan konsumen dalam negeri dan berkontribusi secara signifikan terhadap pasokan pangan global. Peternak China terus menunjukkan kemampuan beradaptasi mereka, dengan menerapkan teknologi budidaya perikanan yang canggih. Teknologi ini mencakup penyaringan air yang optimal, sistem nutrisi yang disesuaikan dengan kebutuhan biologis setiap spesies ikan, dan langkah-langkah pencegahan penyakit yang efektif untuk memastikan kualitas dan hasil produksi akuakultur. Kombinasi ilmu dan manajemen budidaya yang maju, telah berkontribusi dalam menciptakan industri akuakultur yang memberikan keuntungan miliaran dolar. Kesuksesan dan reputasi di mata dunia, tidak hanya menjadi pasokan utama pasar dalam negeri tetapi juga memainkan peran penting dalam pasokan pangan global, karena kapasitas produksinya yang besar, dengan tetap menjaga kualitas produksi. Perkembangan ini tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi tetapi juga berkontribusi terhadap pertumbuhan ketahanan pangan global. China secara bertahap telah memantapkan dirinya sebagai pusat akuakultur yang kuat dan andal. Kali ini kita akan melihat teknik dan perawatan budidaya ikan tingkat lanjut, mulai dari dasar hingga profesional. Namun sebelum lanjut, pastikan untuk subscribe, like, dan berikan komentarmu. Budidaya perikanan di China telah berkembang menjadi sektor ekonomi utama yang mencerminkan proses transformasi mendalam. Selama ribuan tahun, sejarah dimulai dari metode dasar, China kini telah menjadi negara terdepan di sektor perikanan di dunia. Industri akuakultur di China tidak hanya merupakan bagian tak terpisahkan dari perekonomian nasional. Industri budidaya ikan China telah melalui banyak hal teknis dan terobosan, yang meningkatkan kapasitas produksi dan kualitas produk. Saat ini China menyumbang hingga 60% dari total produksi akuakultur dunia yang mengesankan dalam sejarah pembangunan ekonomi global, China tidak hanya memimpin dalam volume produksi, tetapi juga berfungsi sebagai pusat pelatihan dan penelitian tentang metode budidaya perikanan canggih yang berkontribusi terhadap keanekaragaman hayati dan pembangunan sektor perikanan yang berkelanjutan. Pentingnya industri akuakultur di China juga tercermin dalam statusnya sebagai sektor ekonomi utama yang mendukung pembangunan ekonomi di daerah pedesaan, menciptakan lapangan kerja, mengurangi kemiskinan dan memberikan kehidupan bagi jutaan orang. Pada tahun lalu, setiap individu di China rata-rata mengkonsumsi sekitar 38,2 kg ikan dan produk makanan laut lainnya, angka yang mengesankan ini tidak hanya mewakili efisiensi produksi yang tinggi dalam industri akuakultur skala besar di China, namun mencerminkan peran penting industri ini dalam memenuhi kebutuhan nutrisi populasinya yang besar. Akuakultur di China tidak hanya merupakan industri yang berkembang, tetapi juga merupakan pilar penting dalam perekonomian nasional, strategi ketahanan pangan industri ini tidak hanya sekedar bidang ekonomi tetapi juga merupakan elemen kunci dalam kehidupan jutaan masyarakat China, terutama di daerah pedesaan. Sekitar 4,3 juta pekerja pedesaan terlihat dalam rantai nilai akuakultur, mulai dari pengelolaan kolam ikan, hingga pemanenan dan pengelolaan produk untuk kebutuhan sehari-hari. Industri ini bukan hanya sumber pendapatan utama, tetapi juga satu-satunya cara untuk menjaga stabilitas ekonomi di lingkungan dengan sedikit peluang kerja alternatif. Pemerintah China secara aktif mendukung dan mempromosikan pengembangan industri ini, dengan menyadari pentingnya industri ini dalam menjamin ketahanan pangan mengurangi kemiskinan, dan berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan masyarakat pedesaan. Pengembangan industri perikanan juga terkait dengan eksploitasi sumber daya air yang melimpah secara efektif, dan penerapan kemajuan teknologi modern mulai dari bioteknologi hingga teknik peningkatan kualitas air tingkat lanjut untuk meningkatkan produktivitas, dan menjamin kelestarian lingkungan. Dalam kerangka sistem produksi pangan global industri akuakultur China telah muncul sebagai model inovasi, dan pengembangan, kasusnya di bidang budidaya air tawar dan keluatan. China telah menunjukkan kepemimpinan dalam menghadapi teknologi maju, dan berkelanjutan, aktivitas akuakultur di China terutama berfokus pada budidaya tambak modern, spesies seperti ikan mas kepala besar hipopthalamus nulis, ikan mas rumput teno tembok goen elis, ikan mas biasa, nilatal piaseb dan belut angu asep merupakan spesies utama yang banyak dibudayakan dengan produksi mencapai 17.785.734 ton pada tahun 2003, industri budidaya air tawar menegaskan spesifikasinya, peran dan kontribusinya terhadap perekonomian nasional. Dengan harga mulai 2.800 dolar atau 43 juta rupiah, Med XT pastinya memiliki harga lebih mahal, tetapi itu tidak menghentikan lebih dari 6,5 juta orang untuk melakukan pemesanan di awal, yang lebih-lebih mengesankan adalah bahwa proses pemesanan di awal tidak memerlukannya pembayaran apapun di muka seperti memesan tempat. 6,5 juta reservasi tentu merupakan rekor baru, mengingat seluruh pasar global untuk ponsel lipat hanya sekitar 4 juta unit, pada kuartal ke-2 tahun ini, Direktur Eksekutif Huawei Richard Yu bangga dengan fakta tersebut bahwa China telah mengembangkan produk yang telah diimpikan banyak orang, tetapi tidak dapat diwujudkan. Direktur Eksekutif Huawei mengatakan bahwa timnya telah berdedikasi dan gigi selama 5 tahun tanpa pernah putus asa. Ponsel lipat 3 XT pertama kali terungkap pada tanggal 10 September tahun ini. Tetapi itu tidak apa yang benar-benar membuat semua orang terkejut adalah waktu peluncuran Mate XT cukup aneh karena bertepatan dengan diperkenalkannya iPhone 16 yang ditingkatkan AI, keduanya telah tersedia untuk dibeli tanggal 20 September tahun 2024, hal ini tentu menciptakan persaingan yang sangat menarik di pasar global. Pasar China di mana iPhone secara historis populer, sekarang posisi Apple di China telah menurun dari posisi ketiga menjadi posisi keenam. Beberapa pengguna di China telah menyuarakan kekecewaan mereka terhadap iPhone 16 baru, pengguna mengkritiknya karena kurangnya fitur AI. Sementara ponsel baru China XT memiliki fitur AI yang lengkap, dilengkapi dengan opsi 3 lipatan inovatif, ketika dilipat penuh memiliki layar standar dan ketika dibuka akan memiliki layar yang cukup lebar seperti tablet. Fleksibilitas ini memungkinkan pengguna dapat dengan mudah beralih antara smartphone ke tablet yang lebih besar, tergantung pada apa yang mereka butuhkan. Dalam bentuk terlipat berfungsi seperti smartphone pada umumnya dengan layar 6,4 inci yang memiliki kecepatan refresh 120Hz yang mulus meskipun ini adalah ponsel lipat 3, tampilan luarnya sangat praktis dan menawarkan rasio aspek yang luar biasa, sehingga mudah digunakan untuk tugas sehari-hari. Ponsel ini menggunakan mekanisme pelipatan pola Z dengan dua engsel yang memungkinkan desain lipat 3 yang unik, memiliki resolusi 1080x2, 232 piksel serta kamera 8MP yang memberikan tampilan smartphone yang familiar. Salah satu fitur yang paling mengesankan dari Mate XT adalah betapa tipisnya saat dilipat hanya berukuran 12,8 mm, saat buka lipatannya, ketebalannya berkisar 3,6 mm, dengan tetap mempertahankan kualitas build yang kokoh. Setelah perangkat ini dibuka sepenuhnya, Anda akan disambut dengan layar 10,2 inci yang menawan dengan kecepatan refresh 120Hz. Ponsel ini dilengkapi dengan RAM 16GB dan menawarkan opsi penyimpanan mulai dari 256GB hingga 1TB, semuanya menggunakan teknologi UFS 3.1 untuk menjaga semuanya berjalan lancar, memiliki baterai karbon silikon 5600MA, yang mendukung pengisian cepat kabel 66W dan pengisian nir kabel 59W S+, bagi mereka yang suka mengambil gambar, pengaturan kamera pasti akan membuat Anda terkesan. Smartphone XT memiliki fitur pengaturan 3 kamera fleksibel yang mencakup kamera utama dengan 50MP dan aperture variable, kamera ultra lebar 12MP dan kamera telephoto 12MP lainnya yang menawarkan 5,5 kali lipat. Zoom optik untuk kamera merupakan kombinasi dari 50 map kamera utama, 12 map ultra lebar, 12 map telephoto dan 8 map kamera depan, kombinasi ini sangat cocok untuk segala jenis kebutuhan fotografer dan bagi yang suka selfie. Dominasi China di beberapa bidang begitu luar biasa, hingga 10 dari lembaga penelitian terkemuka di dunia untuk teknologi tertentu berlokasi di China. Seperti, Xinhua University, universitas bergensi di Beijing yang memiliki program-program unggul di bidang teknik dan teknologi. University of Science and Technology of China, USTC. Institusi pendidikan tinggi nirlaba di Hefei, Anhui yang unggul dalam teknologi energi dan lingkungan, material canggih, dan berbagai teknologi kuantum, pertahanan, dan AI. Wuhan University, China Institute for Reform and Development CIRD. Akademi Ilmu Sosial Tiongkok, lembaga pemikir terbaik Tiongkok yang menempati peringkat ke-20 dalam laporan global GoToThingTanks tahun 2013, dan lembaga penelitian lainnya. Sebagai perbandingan, Amerika hanya menguasai 7 dari 44 teknologi penting, contohnya sistem peluncuran luar angkasa dan komputasi kuantum. Baru-baru ini, Presiden China Xi Jinping berkunjung ke kota sains Hefei Binbu, untuk melihat pencapaian utama inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi di China Timur Provinsi Anhui tanggal 17 Oktober. Untuk meninjau serangkaian inovasi ilmiah dan teknologi utama yang dicapai Anhui dalam beberapa tahun terakhir, dan bertukar pandangan dengan para peneliti dan pemimpin perusahaan. Presiden China Xi Jinping menyadari, bahwa inovasi ilmiah dan teknologi merupakan jalur penting menuju modernisasi. Xi Jinping mengatakan ke seluruh ilmuwan dan insinyur di Provinsi Anhui bahwa dia sangat menghargai para ilmuwan dan teknolog. Ia mendorong mereka untuk mengambil langkah berani, terus bekerja keras, dan menyumbangkan lebih banyak kecerdikan dan keahlian untuk mencapai kemandirian, dan peningkatan diri tingkat tinggi dalam sains dan teknologi. Xi Jinping sampaikan pesan tentang China yang berteknologi tinggi saat berkunjung ke kota sains di Hefei yang dulunya miskin. Pengembangan teknologi tinggi tidak bisa dipungkiri, kata Presiden saat berkunjung ke ibu kota Anhui, yang kini menjadi pusat inovasi. Xi juga mendesak Anhui untuk terus meningkatkan perannya sebagai pusat inovasi teknologi yang signifikan, pusat industri yang sedang berkembang, landasan baru untuk reformasi dan keterbukaan, dan sebagai kawasan yang mengejar transformasi hijau komprehensif dalam pembangunan ekonomi dan sosial. Pernyataan Xi muncul saat Tiongkok menggandakan kemajuan teknologi di tengah pergeseran strategis menuju apa yang disebutnya, kekuatan produksi berkualitas baru, menjauh dari model pertumbuhan berorientasi ekspor sebelumnya. Pernyataan itu juga muncul di tengah perang teknologi berkepanjangan dengan Amerika Serikat, yang berupaya mengekang akses teknologi tinggi Tiongkok. Hefei Bin Bu, yang dulunya merupakan daerah terpencil di bagian timur yang miskin, telah muncul sebagai contoh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi baru, yang diubah oleh pemerintah setempat menjadi pusat inovasi. Pusat industrinya sekarang memproduksi manufaktur kelas atas, kendaraan listrik, Hefei, layar LED, produksi energi bersih, bioteknologi, dan semikonduktor. Xi menjelajahi pameran di kota Sains Hefei Bin Bu yang memamerkan perkembangan teknologi teratas provinsi tersebut sejak 2020. Pameran ini berfokus pada inovasi dalam kendaraan berenergi baru, seperti pembuat kendaraan listrik asal China, JAC, kendaraan pintar, teknologi informasi generasi berikutnya, kecerdasan buatan, komputasi kuantum, dan ilmu hayati. Ketika berbicara tentang negara terhebat di dunia dalam produksi drone, semua orang tentu akan memikirkan China. Menurut data yang relevan, China memiliki rantai pasokan drone terlengkap di dunia. Terdapat sekitar 20 ribu perusahaan manufaktur drone di negara ini yang memproduksi berbagai macam drone yang mencakup tiga bidang utama yaitu militer, sipil, dan konsumen. Di pasar global, penjualan drone China menguasai sekitar 70 persen pangsa pasar, dan 75 persen suku cadang drone di dunia juga diproduksi di China. Diperkirakan pada tahun 2025, skala pasar drone China akan mencapai 500 miliar yuan. Berkat teknologi drone yang canggih, banyak tim teknis China juga mulai mengeksplorasi bentuk seni pertunjukan drone. Sejauh yang saya tahu, pertunjukan drone menggunakan koreografi dan teknologi canggih untuk menyusun beberapa drone ke dalam berbagai bentuk, warna, dan lintasan dinamis, sehingga menghadirkan efek visual yang menakjubkan. Khususnya pada beberapa festival besar, wisatawan memiliki kesempatan untuk menyaksikan perpaduan sempurna antara teknologi dan seni. Misalnya saja, pada hari nasional China yang baru saja berlalu, pertunjukan drone spektakuler menerangi langit malam untuk merayakan festival di China, dan bahkan memecahkan dua rekor dunia Guinness. Kedua rekor tersebut adalah drone terbanyak yang dikendalikan oleh satu komputer pada waktu yang sama dan drone terbanyak di angkasa. Dilaporkan bahwa total 10.200 drone lepas landas pada malam itu, yang membentuk pola di udara yang sangat kompleks dan spektakuler, sehingga memberikan pengalaman mengejutkan yang belum pernah terjadi sebelumnya kepada penonton. Semua drone ini dikontrol secara tepat oleh sistem terpusat, diiringi irama musik dan cahaya, dan menampilkan pertunjukan menakjubkan di langit malam. Dari figur geometris yang sederhana hingga pemandangan dinamis yang kompleks, kerjasama drone nyaris sempurna menunjukkan tingkat super tinggi China di bidang teknologi drone. Hal ini membuat banyak turis asing merasa kagum, dan mereka mengatakan bahwa mereka hampir tidak dapat melihat pertunjukan seperti itu di negara mereka sendiri. Dan pertunjukan ini, tidak diragukan lagi memberikan pemahaman baru kepada dunia luar tentang Made in China. Namun ketika video tersebut diunggah ke media sosial, beberapa netizen mempertanyakan apakah pertunjukan tersebut nyata, dan berpikir bahwa video tersebut mungkin dibuat dengan efek khusus, bahkan ada yang mengatakan bahwa itu hanya aksi publisitas. Namun di luar dugaan, setelah beberapa hari keraguan tersebut berangsur-angsur hilang, dan semakin banyak orang yang yakin dengan fakta tersebut. Apa lagi yang dilakukan tim drone China baru-baru ini di Arab Saudi? Negara yang penuh dengan perpaduan tradisi dan modernitas, cara untuk memamerkan kekayaan di masa lalu bisa berupa kapal pesiar mewah, mobil spor ternama, atau perayaan besar. Namun, ketika Arab Saudi menyaksikan pertunjukan drone China, mereka memutuskan untuk mengundang tim drone China ke Arab Saudi untuk menyaksikan pertunjukan spektakuler. Bagi masyarakat Saudi yang religius, kinerja teknologi tinggi ini hampir memberikan perasaan keajaiban yang akan datang dan penuh misteri. Ketika tim drone China tiba di Arab Saudi, mereka sekali lagi menunjukkan kekuatan teknis mereka yang luar biasa. Pertunjukan ini menggunakan lebih dari 6.000 drone terbang secara seragam di langit malam Saudi, dan menampilkan kepala raksasa raja dan putra mahkota Arab Saudi. Tidak hanya itu, keseluruhan pertunjukan memiliki nuansa teknologi yang kuat dan suasana misterius. Yang sangat mengejutkan adalah kali ini bukan hanya pola datar, melainkan gambar stereoskopis tiga dimensi. Untuk menyajikan gambar 3D yang paling sempurna, teknisi China telah melakukan pemeriksaan dan modifikasi frame-to-frame yang tak terhitung jumlahnya, pada rancangan desain dan berulang kali mempertimbangkan sebelum akhirnya menentukan rencana kinerja. Oleh karena itu, banyak masyarakat Saudi yang sangat terkejut dan gembira dengan pertunjukan tersebut, banyak orang terkesima dengan keindahan pesta visual ini. Menariknya beberapa orang mengira bahwa China menggunakan semacam teknologi sihir misterius, yang memungkinkan drone mengubah formasi dengan begitu cepat dan akurat menampilkan gambar tiga dimensi raksasa. Hal yang paling krusial adalah keberhasilan pertunjukan drone ini, tidak terlepas dari pengakuan keluarga kerajaan Arab Saudi, kita tahu bahwa keluarga kerajaan memiliki otoritas absolut, dan tentu saja merupakan suatu kehormatan besar untuk menerima pujian dari mereka. Tidak hanya pengakuan dari Saudi, China juga mendapatkan pengakuan internasional atas pertunjukan di Timur Tengah, menariknya setelah menyaksikan pertunjukan di Arab Saudi, beberapa negara Timur Tengah lainnya juga berharap tim drone China bisa tampil di wilayah mereka.